kita bersihkan aja, ini akan saya cuci ya dengan air dan sabun gak apa-apa, jadi ini kita bisa cuci dengan air dan sabun langsung kita bersih ya, kita bisa lihat disini kisi-kisi AC nya sudah bersih kembali oke, ketemu lagi dengan saya Deguna di channel nah, pada video kali ini saya akan melakukan perawatan pada mobil expander ya nah, disini saya akan melakukan perawatan sendiri di rumah yaitu pada bagian sistem pendinginnya, yaitu pada AC nya, dan hal ini bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa perlu biaya, tanpa alat khusus, kita langsung bisa lakukan sendiri di rumah, ya, tanpa kita perlu ke tukang servis AC tanpa kita keluarkan uang kita bisa melakukan sendiri di rumah sehingga apa yang saya akan lakukan ini bisa membuat AC mobil kita jauh lebih awet jauh lebih udaranya, lebih bersih jauh lebih higienis atau udaranya itu tidak kotor nah, apa yang akan saya lakukan untuk perawatan AC yang kali ini saya di mobil Mitsubishi Expander Cross baik Expander Cross maupun Expander itu sama bahkan untuk semua mobil mobil apa aja itu pasti ada blower nya pasti ada filter AC nya untuk menyaring udara sebelum udara itu keluar dari kisi-kisi AC ini ya, oke langsung aja saya akan lakukan perbaikan saya akan lakukan maintenance servis perawatan pada AC Mitsubishi Expander Cross ini pada bagian filter udaranya dan pada bagian blower nya nah, untuk filter udara itu kita bisa ganti atau kita bisa melakukan pembersihan ya kalau tidak begitu kotor kita ketuk-ketuk aja kita bersihkan aja itu sudah cukup ya tapi untuk blower nya nanti kita lihat kalau memang kotor kita harus cuci blower nya dan cara ini mudah sekali kita tidak perlu buka dashboard nya kita tidak perlu buka evaporator nya tidak perlu dan cara ini bisa kita lakukan sendiri di rumah oke langsung aja kita menuju ke bagian filter AC dan blower nya di mobil Expander Cross atau Expander atau mobil lainnya seperti Avanza, R3 bahkan Innova, Pacero, Fortune itu semua ada blower nya dan biasanya umumnya letak blower itu ada di balik laci sebelah kiri depan ya oke langsung aja saya akan buka nah ini kita buka laci nya ini untuk Expander ya kurang lebih tapi untuk mobil lain cara membukanya itu sama ya untuk Expander kita buka seperti ini lalu ini kita agak ketengahin seperti ini dan seperti ini dia akan lepas lalu tinggal kita tarik seperti ini nah maka laci ini bisa terlepas ini laci saya taruh disini dulu ya nah setelah laci terlepas kita bisa melihat disini ya nah ini lubang seperti ini nah ini kita bisa lihat disini nah ini adalah box dari blower dan filter AC nah untuk filter AC ya di Expander maupun di mobil lainnya itu sistemnya sama persis seperti ini jadi kalau kita lihat disini ini adalah bagian filternya lalu bawahnya ini blower ya disini saya akan melakukan melihat dulu untuk bagian filternya ya ini kita buka untuk di Expander seperti ini ini kita tekan seperti ini lalu kita lepas seperti ini Expander atau Expander sama ya nah seperti ini ini cover tutupnya nah kita bisa lihat disini ini yang putih adalah filter AC nya nah untuk filter AC tinggal kita lepas seperti ini nah disini kita bisa lihat nah kalau saya lihat disini ini memang tidak begitu kotor ya karena ini 1500 km sebelumnya ini sudah pernah diganti di Mitsubishi karena ini dapat baru ya seperti ini ini hanya kotor di bagian bawahnya aja ini kita ketuk-ketuk aja ini harusnya bisa hilang ya kita ketuk-ketuk nanti setelah bersih kita pasang kembali atau kalau ada dan lebih ya belikan aja baru gak masalah ya seperti itu ini kita ketuk-ketuk pastikan bersih gak ada debu selanjutnya kita bisa lihat bagian blowernya nah untuk bagian blower itu dimana nah blower itu di bagian dalam itu ya nah itu blowernya kalau kita lihat disini ini itu sudah banyak debunya ya itu sudah berdebu jadi kita harus bersihkan ya bagian blower tersebut kita harus cuci nah bagian mana mencucinya ya melepas blowernya ya nah untuk melepas blower itu gampang ya kita langsung ke bagian bawah ini oke kita ke bagian bawah sini ya nah untuk dashboard ini ada covernya jadi ini harus kita lepas dulu ya nah ini baut klipnya satu disini ada lagi satu lalu ini ada baut klipnya satu kita lepas nanti cover ini bisa terlepas dan kita bisa mengakses bagian baut untuk melepas blowernya ini akan saya lepas dulu nah untuk melepas baut klipnya ya ini tinggal kita cukit aja dengan obeng main seperti ini nah seperti ini maka dia akan terlepas ini kita lepas klipnya ya nanti untuk masangnya tinggal seperti ini ya nah posisi dia membuka seperti ini tinggal kita masukkan seperti ini lalu kita tekan nah seperti ini itu untuk masangnya ya sekarang kita buka dulu ya supaya kita bisa membersihkan blowernya ini juga kita buka ya baut klipnya nah seperti ini lalu yang bagian dalam sana ada satu oke ini sekarang cover bawahnya saya lepas ya nah disini kita harus melepas bagian blowernya ini bagaimana melepasnya kalau kita lihat disini ini ada baut obeng plus ya ini kita lepas ya lalu disini soketnya ini langsung kita lepas aja kita tekan seperti ini tinggal kita tarik aja nah ini ya seperti ini lalu tinggal kita tarik ke bawah seperti ini lalu klipnya ini yang mengikat ini kita lepas tarik seperti ini kita tekan kita tarik nah lalu kita buka dulu ini ya ini ada baut plus ini kita lepas ya ini kita lepas nah lalu setelah itu bagaimana melepasnya nah ini caranya ini ada biru ya nah kalau kita lihat disini ada panah ini berat ini panah untuk cara melepasnya jadi harus kita puter seperti ini tapi sebelum puter ini kita arahkan seperti ini dulu ya ini kita tarik ke bawah lalu ini kita dorong ke kiri nah seperti ini maka dia akan terlepas nah untuk masangnya lagi nanti seperti ini nah posisinya seperti ini nah diputer seperti ini ya jadi melepasnya kita buka baut lalu ini kita tekan ke bawah tapi kalau gak ngerti ya orang kok sudah melepas baut kok gak bisa dilepas ya memang caranya harus diputer nah ini seperti ini supaya dia gak nyantol gak natap ke bagian yang ini ya penguncinya kita agak ke bawah lalu ini kita gosir ke kiri seperti ini nah seperti ini maka ini akan terlepas dan ini blowernya ya kalau kita lihat disini nah ini debunya memang gak begitu tebal ya tapi ya cukup lumayan kita bersihkan aja ini akan saya cuci ya dengan air dan sabun gak apa-apa jadi ini kita bisa cuci dengan air dan sabun langsung ya setelah nanti bersih nanti kita pasang kembali ya untuk mencucinya nanti ya posisi itu seperti ini jadi yang putih harus di bawah ya kita sabun kuas-kuas nanti kita siram seperti ini ya untuk mencuci gak perlu saya videokan ya semua orang pasti bisa lah untuk mencuci yang penting bongkar pasangnya ya ini kita cuci saya cuci dulu setelah bersih nanti akan saya tunjukkan dan saya akan pasang kembali ya lalu untuk filtrasi ini jangan dicuci ya ini diketok-ketokkan aja nanti di luar supaya debu-debunya hilang oke saya akan cuci dulu bagian blower AC nya ini sehingga nanti bersih kembali oke ini blowernya sudah saya cuci ya tadi nah ini sudah saya cuci sudah bersih ya kita bisa lihat disini ini kisi-kisi AC nya sudah bersih kembali ya dengan demikian dengan kondisi bersih seperti ini otomatis nanti evaporatornya juga ikut bersih gak gampang kotor dan AC nya pun udaranya jauh lebih bersih kita gak menghirup bau dari debu dari yang nempel di blower ini ya yang pasti akan menjaga kesehatan kita di dalam mobil ya ini sudah saya cuci cuci bagian blower nya lalu bagian filter ini sudah saya bersihkan tadi ya tapi lebih baik saran saya ya kalau mau ya diganti ya kalau masih belum ada gratis dari Mitsubishi diganti kebetulan saya masih ada gratis jadi gak saya belikan gak saya ganti nanti di saat ganti uli pasti akan dikasih lagi baru oleh Mitsubishi seperti itu ya nah ini akan saya pasang kembali nah sebelum kita pasang blower nya kita sekalian lumasi aja ya bagian ini di dalam pasti ini ada bearing nya ya ini kita lumasi sekalian kita lepas seperti ini nah caranya kita buka bagian ini ya nah ini kita buka disini ada pengikat nya ini tinggal kita tarik ke atas seperti ini nah ini ya jadi ini ada clip nya ini kita agak cukit keluar lalu kita tarik seperti ini nah seperti ini nah kalau kita melihat disini nah disana ya itu ada seperti lilitan kuningan dan ini adalah poros bearing nya ini nanti kita semprot dengan WD dan ini ada baut ya ini kita buka nanti kita semprot dari situ juga nanti kita semprot juga pelumasan dari baut lubang baut ini juga karena ini masuk juga ke bagian poros asnya ini ya kita semprot aja dengan ini ya WD40 ya atau pelumas apa aja terserah tapi kalau saya bagus yang WD40 ini ya kita semprot sedikit di bagian sini gak usah banyak-banyak ya nah seperti itu lalu yang di bagian sini juga nah ini kita semprot bagian poros nya nah seperti ini ya nah ini setelah tadi saya semprot WD ya bagian asnya ini pergerakannya ini pergerakannya lebih enteng ya daripada tadi sebelum saya semprot ya jelas ya karena bearing nya kita jadi kita lumasi ini benar-benar lebih enteng daripada yang tadi ya oke langsung aja saya pasang lagi ya untuk bautnya ini dan cover nya ini tinggal kita pasang seperti ini aja ya dan tinggal kita pasang seperti ini ke posisinya nah seperti ini lalu kita tutup lagi bautnya oke ini blower nya sudah saya pasang kembali ya jangan lupa ini di kunci diputer ya kita puter seperti ini sampai klak seperti ini ya seperti ini sudah kunci ya lalu kita kunci dengan baut disini kita kencangkan bautnya ini kita kencangkan supaya dia gak lepas ya nah ini setelah blower nya kita pasang jangan lupa bagian kabel nya ini kita pasang kembali nah ini soket nya ini gak mungkin kebalik ya kalau kebalik gak bisa ceklik nah setelah terpasang seperti ini selanjutnya kita pasang filter nya ini di rumah filter nya ini nah untuk pasangnya ini ada tanda ya nah ini ada tulisan up front atau rear ini bagian atas depan atau belakang jadi posisinya seperti ini ini tinggal kita masukkan aja disini ya masuk setelah itu tinggal kita tutup aja cover nya ini lagi ini tinggal kita tutup aja lagi seperti ini nah ini sudah terpasang selanjutnya kita tinggal pasang lagi aja bagian lacinnya lalu cover bawahnya setelah itu kita tinggal tes lagi untuk hembusan AC nya harusnya lebih kencang daripada sebelum kita bersihkan oke ini sudah saya pasang kembali ya blower nya sudah saya pasang filter nya sudah pasang tutup filter nya sudah saya pasang lacinnya sudah saya pasang sekarang kita tes ya nah disini saya sudah blower sudah saya set ini coba saya satu dulu ya jadi ini hembusan angin satu ya ini angin satu ini yang saya rasakan ini jauh lebih kencang ya daripada sebelum saya bersihkan tadi ini lebih kencang anginnya ya kita coba dengan tisu ya nah ini ini dengan tisu seperti ini ya anginnya nah ini cuma satu blower nah ini jauh lebih kencang dari tadi ya logikanya kalau kipas semakin bersih gak ada debu ya semakin kencang ini kalau saya set ke tiga ini kencang ini cukup sekali ya menurut saya di satu aja sudah cukup dan sudah terasa anginnya itu kencang ya ini kalau saya polkan wah seperti ini wih anginnya kita bisa lihat ini jauh lebih kencang daripada sebelumnya tadi ya seperti ini dan kalau ini saya rasakan juga kipasnya itu tidak seberisik tadi ya setelah saya bersihkan oke sekian aja video dari saya itu tadi bagaimana cara membersihkan blower dan filter AC di mobil expander atau expander cross atau mobil lainnya pun juga caranya sama ya kurang lebih pasti 90% mobil jepang blower AC nya itu di sebelah kiri belakang lagi kita bisa melepasnya kita bisa bersihkan dengan cuci di sabun lalu kita pasang kembali maka untuk embusan udara jauh lebih bersih angin lebih kencang dan kipas pun jauh lebih silent tidak berisik oke semoga video ini bermanfaat bagi yang mau membersihkan perawatan AC mobil sendiri di rumah terima kasih salam sehat selalu lancar rezekinya amin amin